selamat menikmati selanjut lagi nih, sama ceritanya Begeng nih yang posisinya masih hoki-hoki nih gak ngerti nih bocani hoki kenapa, mungkin dari rumah doain terus sama orang tuanya nah posisi lu terambat nih? iya bang, jadi gue udah terambat bang ya memang jam-jamnya itu ya udah memutuskan sih sebenarnya gue harusnya lebih baik nunggu di tol barat baiknya kayak gitu? baiknya, karena ini udah pasti ketemu nih karena sebelumnya gue udah paham deh jadwal-jadwal mereka mau jalan akhirnya gue paksain tetep lah, gue mau ke basis pas di Rauh Panjang nih, dinaikin lah sama mereka nah mereka mungkin ini naik apa nih? naik kosub 3 per 4, oh kosub Bogor berarti? iya kosub Bogor kosub Bogor kan dia mau ke terminal Bekasi kan keluar dari tol barat kosub kebetulan hoki-nya lagi, gue sama cewek duduknya anak ke Unisma kenal tapi? enggak? enggak sih bang enggak ngobrol, enggak nanya-nanya juga karena posisi disitu udah keringet jagung juga bang keringet jagung iya lupain bang, banyak juga kan dia banyak dan dia pas sampai mau turunan tol yang mau ke Unisma itu keadaan macet lampu merah Unisma anak IPI ya turun lah duluan, gue udah langsung panik ya udah gue geret-geret, kira ada salah satu yang ngenalin enalin lu? ngenalin dan disitu gue baku-hantau, tangan kosong untungnya mereka enggak sempet buka, karena mereka tuh sangking banyak jadi gue ngajar-ngajar supaya gue tuh loncat sampai akhirnya tuh gue loncat, gue lari kan ke Unisma karena anak-anak posisi udah nongkrong disitu anak-anak barat padahal saat itu lu posisi pake batik nih pake batik apa mereka mengetahui juga ya? kalau itu buat kemar samaran juga saat itu ya? nah posisinya mereka pastinya kenal muka waduh, kok basak banget pasaran juga kan anak-anak juga karena dikit bang karena dikit jadi gampang dikenali kebetulan gue kelas 2 itu gue kasih barat itu cuma 7 orang udah kelas 2 itu 7 orang ide banget, nempel banget kali ya? iya, makanya kadang kita kita pun sering main ke timur untuk timur main Umbara kita ya kompak akhirnya akhirnya familiar nih mereka nih sama personalnya iya, pas di situ gue lapor untuk anak-anak woi, satu, satu, satu anak-anak dimana nih? ada di Unisma ada, rame? iya, tempat biasa anak-anak nongkrong satu, satu, satu iya udah siap kan memang mereka nunggu satu baru sekolah dulu jadwalnya seperti itu kita sekolah tunggu lewat satu Bekasi lewat ataupun budut dari kalau gak ada yang lewat gak sekolah dong? iya, kita lihat jam ya tetep kalau ke sekolah semua kebanyakan sih ya? enggak gitu kan kebanyakan sih enggak memang banyak bolosnya juga terus terus gila-gila akhirnya ya gue balik bang karena gue udah kena tampolan juga kan bondok juga nih? bondok nih gue balik bantai bang posisinya dia ya agak ngedon dan gue ribut tuh di dalem bis sabut-sabutkan celurin dengan asiknya enjoynya gue pede dia udah kekepung dan anak-anak tuh bertuju udah bener-bener ngotot udah enak-enak bales ya kan tuh gue gak kadang dengan masih nafsunya nih karena mungkin lukas kena tonjok tanpa sadar ternyata patah kosub itu udah diberhentiin sama polisi sama BRIMO oh karena tau anak-anak gue kabur-buluan udah tau karena gue nafsu di tengah posisi di tengah bang lu masih ada disitu di atas untungnya celurit gue nyangkut di job jadi gue udah deket sahabat gue panik gue lari pasnya hampir bawah itu langsung dapet ciuman hangat dari berikutnya langsung dapet langsung diberi itu diberi dan ya untungnya sih gue gak dibawa ke markas dia atau apa cuma gue dikerjain bang gue diiket pake borgo di lampu merah YPI bang selama 2 jam gue diiket bang tapi anak-anak gak ada yang sekolah ngeliatin gue dulu tuh maksudnya ya gue diiket bang anak sekolah SMA lewat ya gue dengan celonya aja gue gak ada beli kemiran rasa malu atau yang gue pikirin ya cuek aja itu pake borgo? pake borgo bang di lampu merah gue diiket selama 2 jam itu ya bang akhirnya dibukain juga? ya setelah 2 jam dijemur dibukain juga bang nah disitu masih belum sampai saya disitu sih bang itu memang mungkin hari-hari pas gue gue tetep jalan gak sekolah nih meskipun udah sekitar jam 3an udah tetep kita sekolah nih kita nongkrong nih kan sekolah lebih aman daripada disini kan nah ini ngomongin kantin ngomongin sekolahan nih cerita berantem aja gitu apa gak ada cerita lain apa ini yang menarik nih? kayak cerita yang menarik? wah banyak wah banyak ya? gak aja lucu-lucu aduh memorinya cukup gak nih bang Marong? cukup bisa diatur lama-lama orang aduh anak kapal ceritanya ribu tapi gimana ya? emang cerita itu gitu? yang ada saat itu gitu loh emang korekum pelajaran kita ya itu nah cerita lain lah apaan sih? apaan nih? ini ya ada lucunya juga nih bang tapi masih sekitar jiwa STM kelaku anak STM bang gak jauh-jauh? jauh-jauh ngebetal nyagar nah pada saat itu siapa nih? lu nyagar? iya rame-rame iya rame-rame karena waktu itu inget banget pada ngalong ke sini ke Bekasi ke Bekasi udah gede kaya dok udah banyak anak ngalong kan kemudian ngirip di rumah aneh kan ya kita biasa mau sekolah kan kelas 2 masih nih mau naik kelas 3 masih kelas 2 mau naik kelas 2 naik 9B dari timur dulu bisa main bilyar dulu di bilyar dulu 9BT berarti 9BT ya dulu masih BT ya? kalau timur BT BT ya nah udah ada pelajar naik naik kirain itu siapa nih? naikin temennya tuh bang 6 orang apa 5 orang gitu barangnya pada ngambang nih? iya bareng 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 nih anak kalau sekolah-sekolah yuk kan anak anterin tamu kan mau sekolah kan iya ada juga sebenernya di rumah aneh sekolah itu rumah aneh sekolah itu rumah aneh sekolah kan dikasih kan nah kalau akhirnya yaudah ngambilin tamu kan kita mau sekolah anak pelajar kan gak bisa ngeliatin bikin anak pelajar tuh anak-aneh tuh udah cagak agar agar abis tinggal pada iklan STM luang bang hehehe bajunya diambil juga dibuang ini diambil iseng ya anak-anak begitu hehehe gak dipakai gak diambil dibuang sepatunya jangan pengen lanjangin gitu ya ya itulah apaan aja lu dapet tuh iya sepatu, tas, topi, dompet, dompet jam 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 ada 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 merchandise ya, merchandise kreatif, kreatif, tangan dulu gue kasih staff ya kan ini anak, padahal sebenernya udah ngomong lu anak kapal kan, bukan gue anak buddh kita nggak ngaku kan, strategi biar nggak, boong, boong speaknya anak buddh ya nggak jelek sama sekolah kita gitu jahat juga udah jagar ya kan dia ngomong, gue kenal lu orang makin tiga nih kan udah cuek, udah terlanjur masa kita mau balikin udah basah, udah mandinya udah, udah nyebur, mau berenang udah berenang udah, gaya bebas lagi iya, turun kan kita kan, di temeran jalan, nggak lama tuh anak turun di pulitasi PPD itu, yang mau masuk PPD, pulitasi yang mau kebajak tuh turun tuh anak, ada yang nggak turun semuanya, 2 orang turun tuh kenapa anak ngikutin kita selon amat, ya kan kita udah lah nggak pikiran masuk tuh kita sekolah masuk sekolah udah lama, lagi lagi belajar itu anak dateng ke situ sama bang yang nggak taunya anak kampung disitu lagi PKL di pulitasi untungnya tuh anak masih baik bang dia anak kampung disitu? kampung disitu itu yang pernah tuh, nggak salah doge karena sepatunya dipakai dia hahaha akhirnya suruh balikin dong suruh balikin semua tapi sama Peko diajar juga, bikin malu wah ada ketawa gitu lu liat-liat dong kalo mau nyagar gitu ya kayak udah hilap aja jadi kita tajetin lagi nih jengkol baladonya bang Jalil melewati hahaha nah, gimana nih? jangan ngantuk gitu dong ini masih sering, masih ngobrol nih posisi hahaha ini di edit bakalan nih bebas lah, lu mau edit buka agak nggak urusan gitu nih posisinya masih ngomongin nyagar yang ini dilakuin sama anak-anak STM lah pada jaman-jaman itu ee bisa dibilang memperkosa hak-hak hahaha berampas berampas soalnya soalnya ngemob nih mungkin dulu diajarin kayak gitu nih biar lebih pede berani terus lu tuh harus lebih berani dari orang lu cagar loh lu keringin abis kayak gitu nah, ada yang lanjut karena kecanduan hahaha dan akhirnya jadi sebuah apresiasi buat tamu lah segala macem lah modelnya gua nggak ngerti deh saat itu cuman nih setelah sekarang nih kita kembali sekarang nih ketika jaman temen-temen nih ngerasain nyagar ketika sekarang ada barang lu hilang tuh lu pada ikhlas ke sih hahaha oh nggak ada nggak ada sih belum ya hahaha jangan sampai jangan sampai ini selama sekolah ya sampai sekarang kena hukum karma cagar belum pernah jangan sampai sih oh iya nggak pernah belum pernah dengar cerita ya ada mudah-mudahan jangan gitu ya jangan tapi kalau misal terjadi ikhlas iya karena dulunya gitu hahaha kalau bisa jangan jangan dulu jangan dulu jangan dulu sih ya kita lawan dulu lawan dulu nggak nih nggak dicagar posisinya nggak dicagar karena kan kita ngomongin sekarang oh iya hilang oh kayak gitu ya mau ngomongin gitu loh misalnya misalnya lu jemur sepatu Nike lu misalnya aduh Nike jadi gua promosi naik ini Nike mau bayar disini hahaha taruh nih sepatu sepatu anu dah taruh pas mau dipakai wah udah hilang gitu loh maksudnya pernah bang pernah oh mudah-mudahan cepet cepet berlalu nih karmanya biar biar ya kalau bisa ya udah biar cepet selesai lah hahaha beliranya cepet hahaha udah dibayar juga semuanya hahaha tapi emang ada nanti ceritanya nih kan kayak dari depan gitu lebih banyak kita bercerita dominan di di kekerasan ya kekerasan gitu ya sebenernya gak bagus juga buat anak kecil kalo nonton hahaha hahaha cuma gini nih maksudnya ee apa sih yang ada di pikiran lu berdua nih hmm kok ternyata tonton itu kok sebegitunya gitu loh ee apa lu gak ada aktivitas lain misalkan main band atau lu ee naik gunung atau apa gitu yang lain-lain gitu atau lu eh nih cewek boleh juga nih bening nih gitu-gitu ya kan nih ah gimana tuh itu kan masih muda lu kayak kurang komplit banget sih cuma gituan doang ada bang ada temen ya itu selingan wah selingan hahaha apa sedikit cerita begitunya gitu apa yang pacaran tuh yang jagoannya dong apa gimana karena gak di komplain gak juga rata kadang-kadang kita untuk pacaran kalo belum saatnya tuh pas tiga kan kayaknya malu ada ada tekanan mental buban mental diri gitu gitu itu belum jadi senior rumah lu lu masih jarang nih hahaha masih halus lah masih halus piyik ya masih piyik ya tugas masih ada gitu wih silahat tugas nih segala ngomongin tugas lagi tugas apa tugas sekolah lu kerjain gitu emang tugas ya menjalankan estapet woi bener-bener lu termasuk pelaku juga dong selanjutnya pelangku tokat-tokat estapet nih waduh lu nyadarin gak kalo hal itu sebenernya salah nih iya karena lu ngeracunin adek lu akhirnya kan iya iya melakukan aktivitas yang sama tapi saat itu iya usia segitu ya kan kita ceritanya sekarang udah udah lain lagi kita pulang ke rumah udah weh beras masih adek kan kan gitu kalau sekarang iya berpikiran itu malah justru kita geregetan cuman kadang-kadang masih kita dulu gue begitu gitu tapi anak-anak ada yang lakinya juga ada ada oh lu belum belum punya anak apa anak belum rumah tangga lu belum rumah tangga iya 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 semoga cepet ya dapat ya nah gitu biar-biar berlebih buat anak lagi nih hahahaha nah lu punya anak laki punya tapi dengan begitu akhirnya lu punya satu apa ya kayak satu metode lah ya maksudnya lu kayaknya bisa lebih ngedidik anak gimana caranya Diven maksudnya, maksudnya begini loh, ketika ini anak keluar dari rumah, kan dia jadi dirinya sendiri dan mungkin ngalamin, gak tau lah yang bagaimana, lu udah siapin itu kan lah, katakanlah di mental ya Iya udah, karena kita udah ngalamin kan, yang kita ngarahin aja, dan kalau ngeliat sih, sebenarnya kalau sekarang kayaknya zaman itu yang udah menjurus itu semua kayaknya, kalau lu buat ke depannya kayaknya udah gitu-gitu, enggak lah Udah, udah ngalamin anak lu berantem misalnya, udah Anak kan ke satu S, terus berantem Berantem, di sini ada yang bilang, ya gak apa-apa laki, kayak gitu Orang tua jangan ikut-ikutan, laki kan, berantem-berantem aja, terus lu, kan dia seneng ngajar, gak bener gak, biar dia jadi laki, jangan mbek lah Akhirnya, ya lagunya, itu dong si, wah lu nyebut nama nih merk nih, wah Bang, lu sini ngobrol sama gue bang, nama lu sebut-sebut bang, tapi dia udah famous juga sih Jangan didik anak kita yang pengecut, wuih, kayak gitu ya, palingnya dia punya mental ya Jangan ngeduluin, jangan ngeduluin, tapi kalau diduluin ya lu harus bisa defend gitu Soalnya, gue punya pengalaman juga nih, di gue nih ya Anak gue pulang-pulang kayak gondok gitu gitu, kayak gondok, ternyata dia kena bola, ke center bola Dia, si Gutama nih, Gutama Kelas tiga deh, SD Kelas tiga sih Kalo-kalo, ngambek deh, pulang ke rumah Kenapa Jok, kan namanya Joang Arkagutama Aku mau digebugin ya, mau digebugin Udah bahasanya udah kelas tiga sekarang ya Gue kan mikir nih, bocah SD, kelas tiga, kok bisa bahasanya ngomporin gue gitu, maksudnya Kok, aku mau digebugin ya, digebugin siapa, kena ini, apa, bola, senter bola Dimana di ini, itu gak sengaja kali Jo, kan gue bilangnya gitu ya, gak sengaja kali Jo, itu Enggak ya, sengaja, emang aku di senter, sengaja Oh yaudah yuk, ayo liat, gue bilang kayak gitu, kesana, bini gue liat, kenapa ya Gak tau ini, ayo mau liat dulu, maksudnya ngerespon si bocah nih Gitu, dengan gondoknya dia, ingin tau Sekalian gue iseng juga sih, iseng, lu emang punya mental gitu, soalnya dia bilang anak gede, anak SMP Anak SMP, kan gue pemasaran, anak SMP lawannya Yaudah kesana, pas sampe sana, orangnya yang mana, langsung ditunjuk, yang itu ya Oh yang itu, yaudah panggil, panggil, dek, ini kenapa nih, si Jojo, kok bisa katanya di senter rumah kamu nih, main bola Gak apa, aku gak sengaja, dia sengaja, ditunjuk nih anak, dia sengaja, aku mau digebugin Akhirnya, gue bingung gue nih harus kayak gimana ya, di satu sisi nih anak lebih gede, di sisi lain anak gue gondok, terus nyakinin gue bahwasannya dia tuh gianiaya gitu Nah namanya kita sama anak sendiri, cuman gue berusaha akhir kasih learning lah gitu ya Maksudnya, gue percaya lah mbak dia Secara ketika kita, anak nih cerita, terus dia merasa gak dipercaya gitu Sama bapaknya gitu, sama orang tuanya, dia kan merasa kecewa kan Kok bapak gue gak percaya gue sih, gue ondo, udah trek-trek, kok di ini masih gak percaya juga Gue ambil trust disitu, gue percaya sama lu, kalau lu di senter dengan sengaja Akhirnya, bolanya mana ya, tuh bolanya ya, ambil sini bolanya Tadi kena di mana ya, disini ya, sikat balik, kena dibalik, apa di tinggi, diajar lagi pake bola Gitu, gue ditenang mah dia takut, kagak dapet kan gitu kan, kalau gak posisi tegil Akhirnya pake tangan sama dia, dia diem, diajar pake bola mukanya Udah ya Jok, yaudah ya, terus maaf ya dek, udah ya dek, dia pergi Anak gue pulang, tapi anak gue ada satu, kalau apa namanya, lega gitu Dia bisa bales di satu sisi, gue mikir, dia buat cebrani juga Iya, kayak gitu lah, kayak gitu Nah terus lanjut ke, ini jadi host yang cerita nih ya Ini soalnya sharing nih, namanya ngobrol, berbagi pengalaman, akhirnya ada feedback cerita sana sini Nah, lu pantengin terus aja deh ceritanya, kalau untuk cerita gue nanti aja tuh episode berapa, gak tau deh Dalam satu udara Saya tune lagi nih, masih nih, di kapal True Story dengan Cittetek yang saya menarik Eh, alumni-alumni penerbangan nih, yang tadi akhirnya dibalut juga sama cerita gue nih, gak apa-apa lah dikit lah ya Boleh ya Nah, selanjutnya nih kan, cerita lalunya kita udah dengerin nih, cerita lalunya begeng Terus cerita lalunya, apa namanya, mega, gitu kan Terusnya, lu pada gawe posisi sekarang ya, posisinya Gua bergerak di asuransi, asuransi apa nih? Gua kebetulan bergerak di departemen klaim kendaraan, mobil juga Oh, klaim kendaraan, mobil, apaan asuransinya? Asuransi Jepang, Sompok Wah, kalo anak-anak kapal di KTS, kita bolehlah naikin apa yang lu posisinya sekarang jalanin Mungkin dengan harapan ada anak-anak kapal lainnya yang menggunakan aplikasi tersebut, gitu Dalam artian bisa ada sinergi antara kita, gitu Katakanlah misalnya lu main di asuransi, lu pake dong asuransi gue, misalnya Gua ada di asuransi nih, kalo lu pengen ngepoin asuransi gue kayak apa Lu bisa contact nih, begeng nih, di asuransi, kayak gitu kan Nah, jadinya ada sinergi lah, antar alumni penerbangan Harapan kita kan, kita bisa saling bantu, gitu Ga ada cerita sedih lagi, atau gimana Atau kita ngebuka kesempatan buat temen kita yang mungkin belum beruntung Belum bekerja, atau apa, kan bisa aja kan seperti itu Nah, kalo NT di... Mereka kerja di perusahaan bidang jalan tol Jalan tol, jasa marga Anak perusahaannya lebih tepat, oh, anak perusahaannya Masih di lingkungan jasa marga grup Job desk lu di office? Enggak mas, di lapangan Di lapangan, sekarang jasa marga kan udah pada pake kart gitu Jarang manpowernya di personal humanity-nya kan Iya, tapi tetep ada Tetep ada Lu berarti di gate? Di gate, teman lu, alhamdulillah sebagian jadi udah pengawas Hah? Jadi pengawas Pengawas, tapi gak, berarti gak selalu ada di gate lu, posisinya malah ngontrol, itu ya? Baru pengen gua bilang, kalo dia ada di gate, kalo anak kapal denger lewat, lu iseng timpuk pake duit atau apa ya kan? Begeng disitu, gitu loh Jadi tau nih, lu begeng jaganya dimana nih, biarin nih gua kagetin tuh begeng nih Ini temen-temen udah ngetahuin nih, paling gak anak-anak kosong empatnya tau nih si Mega, si begeng aktivitas apa nih saat ini kayak gitu Nah selanjutnya kita lanjut ke quote-quote nih, ke harapan, ke cerita nantinya gitu loh Bahwasannya yang sampai detik saat ini kan alumni kita ini bisa dibilang luar biasa nih, guyupnya gitu loh Duitnya luar biasa gitu, entah itu lettingnya, entah itu basisnya, entah itu allnya gitu, untuk di Bekasi sendiri khususnya itu kan tiga baling jadi satu nih disitu Iya Jadi, jadi besar nih gitu, posisi satu utama aja begitu banyak ya, gimana digabungin lagi dengan blog yang gitu, jadi kita ngomongin sesuatu yang besar nih disini nih, kayak gitu nih Lu punya harapan apa nih, disini nih, harapan terhadap alumni sendiri, harapan terhadap adik-adik kelas kita yang sekarang masih sekolah di penerbangan Boleh lah, lu masing-masing lu kasih harapan-harapan Amin Mereka kan kita nyambung sulaturahmi, yang tadi gak kenal jadi kenal, tadi yang gak tau jadi tau, dan berbagi pengalaman, dan pengalaman itu semua ada hikmahnya pasti Dan buat mungkin adik-adik kelas, kita ya, aneh sih cuma mempesen bukan yang menafik atau gimana ya, udahlah, kita usah, kita usah, apa namanya, kita haruskan tokat estapet yang udah lalu-lalu gitu, karena untuk saat ini udah bukan zaman ya Berarti tongkatnya kita patahin aja ya, patahin aja, setuju nih, setuju berarti nih, matahin tongkatnya setapet tawuran ya, setuju ya, setuju Soalnya ini harus collab juga nih, jadi posisi channel-channel di luar penerbangan, misalnya adanya BOC, Budu, terus adanya channel kem japa, atau apa nih, ini si hostnya Atau rangkat si channel-nya, ini harus sama-sama nyuarain perdamaian nih, gitu, jadi ketika ada, katakanlah komentar-komentar miring atau apa, itu harus bisa counternya gitu Nah, gua pribadi di KTS, terserah lu untuk posisi komentar, tapi posisi di internal, lu nih harus bisa ngonter itu, gimana caranya kita tetep kondusif Dan sama-sama mikir, ini kita sama-sama orang Indonesia nih, karena lu gokil aja kalo masih banta-banta yang terus tuh, goblok itu jangan dipelihara kan kayak gitu Iya Kalo memiara ikan emas, api koki, api kambing, tuh baru bisa dipiara, dan keimanan lah kayak gitu, biar-biar kita masih terkontrol gitu Ah lu udah tuh tadi tuh, udah cukup segitu, ada lagi? Ya untuk yang dulu pernah kita ngerasain, itu teman ataupun ripal, ya, kita udah lupain selalu aja gitu Untuk ripal-rippal ya Itu semua kan, emang untuk saat itu aja gitu, ga perlu kita, ya istilahnya kita kebawa sampai sekarang Karena rasain di tempat kejar atau di luar, yang dulunya musuh jadi kawan, dulu lawan jadi kawan gitu Dan kita, ya biar enak aja gitu, ga usah kebawa-bawa yang lalu-lalu gitu Masa lalu? Masa lalu, masa lalu untuk dikenang aja yang akan diulang ya Iya bener-bener, tujuh setuju nih tongkat STP dipatahin ya, untuk tawurannya Lu geng gimana geng? Kalau gua pesan-pesannya nih bang, untuk alumni tua, dan sekarang adek-adek kita yang masih pada sekolah Intinya cuma, jangan sampai putus silaturahmi aja gitu Rahminya Kita saling, ya sport satu sama lain gitu kan Dan, ya sama-sama kita putusin lah udah, STP itu kita bener-bener harus stop gitu Stop Jangan sampai kebawa ke dunia dia nantinya ke anak-anak atau cucu-cucu kita lagi gitu Terus harusnya, harusnya pelajar sekarang ini baiknya seperti apa kalau menurut lu? Kalau baiknya sih kayak pelajar sekarang ya, kita kembali ke pelajarnya masing-masing dan keluarganya sih intinya Kalau lu, kalau lu sebagai orang yang, yang katakanlah sekarang udah berumah tangga, udah bukan anak sekolahan lagi lah Dan posisinya ngerasain hitamnya lah, kelamnya sekolah di kapal Anak-anak pelajar sekarang dengan eranya yang digital, milenial Menurut lu hal apa nih, pas mereka lakukan untuk mengimbangi jaman ini gitu? Ya, mereka ya Ini kayak yang bener aja ngomongin, tapi bener nih, ini bener Kalau gue sih bang, ya mereka harus bisa kreatif lah Kreatif, ya kreatif Banyak hobi Entah otomotif, atau olahraga Olahraga Kita, ya cita alam Cita alam Gitu kan isilah ya Ya kita lebih baik menyalurin di situ aja sih bang Intinya Kalau kita memang udah niat-niat mau memutus Estafet Yang namanya hal-hal ribut Pastinya Dengan Datangnya Baru-baru Generasi-generasi yang muda yang baru nih, yang baru sekolah-sekolah Memang udah gak ada tatar-tataran yang aneh-aneh Yang seperti dulu Ya seperti keras seperti dulu ya, mungkin Ya mereka lebih banyak mengenal wanita Mengenal otomotif Iya Mengenal olahraga Lebih baik seperti itu sih Lebih baik seperti itu Bisa diamutin konten kan, apa ya kan Iya Paling gak Siap di jaman saat ini Yang posisinya Mengharuskan lah, katakanlah Entah ini Bisa apa nih Bisa ngapain Punya kreatif apa Kayak gitu Bakat apa Yang bisa diaplikasiin Untuk diri sendiri Dan mungkin orang banyak ya Orang banyak pastinya bang Ya Makasih banyak nih Bincang-bincangnya Geng Mega Udah berbagi cerita di Kapal True Story Harapannya KTR sendiri ini Punya Pastinya Kita punya penonton-penonton yang cerdas nih Kayak gitu Kalau mengenai masih adanya penonton Dan memberikan komentar yang miring-miring Atau Atau Kayak gimana Katakanlah masih Kak Kitanya kan ini udah Katakanlah bisa dibilang udah kenyang lah gitu Udah kenyang Apalagi orang-orang yang membuat konten pun orang-orang yang udah kenyang gitu Dan sama-sama berharap Hal-hal Kejadian masa lalu itu tidak terolong kembali Karena kita sama-sama mikirin Ini nih Anak bangsa nih Gitu loh Anak bangsa gitu loh Jadi maksud dari arti Kebodohan tadi adalah Hal mungkin yang sebenarnya bukan bodoh ya Teman-teman kita dulunya pintar-pintar juga sebenarnya Cuman jadi kayak Kayak Kalau kita terus Posisinya Tetap melihara ini Ya itulah yang bodoh Gitu Jadi kalau posisinya Adanya informasi atau apa Aduh atau komentar apa nih Teman-teman tetap bikul aja gitu Tetap santai aja Dan coba mengarahkan ke Kasih inspirasi lah Kasih Open mind lah Open mind bahwasanya Channel yang kita buat ini adalah untuk education Gitu Murni education Untuk Coba bikin Anak-anak bangsa nih lebih baik lagi gitu Soalnya sekarang nih udah pasarnya udah pasar global Iya Dunia Terus Lu pada cinta gak sih produk Indonesia Ci Kan gitu kan Gue cintai produk sendiri Misalkan kayak gitu kan Kita Kita Boong lah Kalau gak ada Orang-orang kreatif disini Hah Iya Misal lu bikin Apa-apa yang bisa dipakai banyak orang Kayak gitu kan Kenapa Enggak kan Kayak gitu loh Cuman itu produk lu gitu loh Lu ada Ada satu gerakan Aksi kreasi yang lu lakuin Dan itu Bisa dipakai banyak orang gitu Katakanlah simpelnya sendal misalnya Gitu Soal lu Lu bikin jadi slow Misalnya Tapi kan punya lu gitu Misalkan katakanlah gitu Hal-hal simpel seperti itulah yang kita harus komplikasiin gitu Bukan hanya teori tapi adanya aksi Adanya aksi Oke makasih banyak udah mantengin terus kapal true story nya Kami dari KTS pribadi Mohon maaf Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan lah gitu Semoga kita ke depan semuanya akan jadi baik lagi Makasih banyak nih game Dih Adir sih Enggak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu udara Udah Lawan-lawan-lawan Kampungan makin banyak ya Turu Jalan mundur Jalan mundur Lari juga Cabut Cabut Lari tapi mau berurut Ada yang mau bawa Ada yang mau bawa Senjatanya udah ngering-gering Malem lagi ya